Oke, selamat siang semua mahasiswa, kelas 3B D4 Akutansi dalam mata kuliah Sistem Formasi Manajemen, minggu ke-12. Jadi hari ini kita masuk ke minggu ke-12. Jadi kira-kira 2 minggu lagi kemungkinan UAS. Mungkin tanggal 30 berangkali UAS-nya. Biasanya minimal 14 minggu kuliah, maksimal 16 minggu. Nanti kita lihat ya, kalau sampai 16 minggu nanti ada bahan-bahan yang lain. Kalau 14 minggu berarti ada 3 chapter lagi kita akan bahas. Nah, topik hari ini adalah chapter ke-11, Improving Decision Making and Managing Artificial Intelligence. Ini topik yang menarik sebenarnya. Jadi kita semua tahu bahwa pada akhirnya informasi yang ada di organisasi, di perusahaan, di Pemda, dan sebagainya, itu digunakan terutama untuk membuat keputusan. Jadi manfaat informasi itu banyak, tapi yang paling penting adalah untuk membuat keputusan. Oleh karena itu SIM itu memang dibuat khusus untuk manajer. Karena para manajer lah yang tugas utamanya adalah membuat keputusan. Apa itu keputusan? Apa itu decision? Jadi hari ini dua jam ya, harusnya Anda sudah bisa menjawab LO 11.1, 11.2. What are decision? Decision itu secara garis besar adalah memilih satu dari dua kemungkinan. Setiap Anda memilih, maka Anda pasti membuat keputusan. Jadi decision keputusan itu memilih. Satu dari dua atau lebih kemungkinan. Farah memilih kuliah di Polban. Maka tidak mungkin dia kuliah di tempat lain lagi. Maka dia membuat keputusan. Diandra memilih A.A. Uyep sebagai teman dekatnya. Maka tidak mungkin pada saat yang sama dia punya A.A. yang lain. Mungkin dalam kasus ini bisa saja ya. Tapi dia sudah membuat keputusan. Saya milih ini, saya nggak milih itu. Jadi keputusan itu sebenarnya bagian dari kehidupan kita. Secara pribadi kita sering membuat keputusan. Apalagi di organisasi, di perusahaan. Membuat keputusan itu gampang-gampang susah. Apa susahnya memilih? Tapi kan nggak gampang-gampang juga. Saya tanya ke Diandra. Kenapa kamu memilih si Uyep? Padahal yang mendekati Diandra itu ada lima orang. Uyep, dadang, ucup, utup. Oh banyak. Kenapa Diandra milih Uyep? Nah, itu kan nggak mudah. Kadang-kadang kalau dia milih Uyep nanti berdampak, bertelahinya Uyep dengan si utup. Uyep jadi, wah, itu dampak-dampak akibat membuat keputusan. Itu tidak mudah. Itulah sebabnya membuat keputusan itu bukan pekerjaan yang gampang. Para pejabat, dirjen, menteri, presiden, gubernur, bupati, itu para manajer. Setiap hari, mungkin setiap minggu, mereka membuat keputusan-keputusan. Kalau keputusan yang mereka buat berdampak kepada orang banyak, berdampak kepada organisasi secara keseluruhan, itu yang disebut keputusan strategik. Strategik Decision. Diandra memilih Uyep, dampaknya hanya sekitar Diandra. Diandra sendiri paling Uyep nanti berduel dengan si utup. Nggak ada pengaruhnya ke Farha, nggak ada pengaruhnya ke Erlinda. Jadi, yang bersifat individual pribadi itu tidak strategik. Makanya jarang dibahas, jarang didiskusikan. Tapi keputusan yang dibuat oleh seorang manajer, semakin tinggi seorang manajer, semakin menentukan keputusannya. Makanya top manajer itu adalah orang yang tugas-tugasnya itu adalah membuat keputusan strategik. Tiba-tiba Presiden Jokowi mengatakan, melihat kasus kelangkaan minyak goreng, mulai hari ini saya melarang ekspor minyak goreng. Sebenarnya yang lebih tepat CPO ya, bahannya minyak goreng. Itu keputusan seorang Presiden mempengaruhi semua perusahaan minyak goreng dari Aceh sampai Papua. Kelimpungan semua. Itu namanya keputusan strategik. Jadi, keputusan itu bagian dari keseharian seorang manajer. Termasuk Anda calon manajer. Makanya kita bahas di sini ya. Oke, apa itu keputusan? Nah, tentu Anda sudah baca ini. Nah, sudah Anda baca begitu ya. Karena saya kasih waktu satu jam tadi ya. Terus kalau Anda nggak baca gimana? Itu salah Anda sendiri. Kenapa Anda nggak baca? Dengan serius. Nah, paling tidak Anda sudah baca sampai pendahuluan lah ya. Jadi, 21, 22. Sampai halaman 428. Itu Anda sudah baca. Kalau Anda nggak baca gimana? Malah Anda tidur-tidur, nonton TV. Itu salah Anda. Bukan salah saya. Nah, karena Anda sudah baca, saya tanya sekarang. Nah, dulu manajer membuat keputusan tidak dibantu oleh alat-alat apapun. Murni otaknya. Itulah sebabnya kalau dulu seorang manajer itu harus cerdas. Pendidikannya S1, S2. Daya analisanya tinggi. Tapi sekarang, manajer sekarang dibantu dalam membuat keputusan oleh berbagai aplikasi dari teknologi informasi. Salah satunya adalah Artificial Intelligence. Pertanyaan saya kepada Tina Septiani. Direspon kalau hadir. Nah, berarti Anda hadir. Kalau Anda diem-diem aja, saya anggap nggak hadir. Apa ini maksud dengan Artificial Intelligence? Kecerdasan buatan. Kalau menurut saya, itu suatu teknologi baru ya, Pak. Yang bisa menerjemahkan bahasa manusia ke dalam komputer. Kalau menurut saya, seperti itu, Pak. Tidak baru juga. Itu sudah ada. Sejak saya dulu aktif di majalah Info Komputer, tahun 1988, itu sudah ada. Cuma bedanya, kalau dulu, kecerdasan Artificial Intelligence itu setara dengan anak SD. Sekarang sudah setara dengan mahasiswa perguruan tinggi, kita berdasarkan. Karena perkembangan teknologi ya. Itu. Bukan hanya soal bahasa. Saya kasih contoh. Dokter jantung. Ini misalnya ini. Ya, fakta juga sih. Fakta juga. Dokter jantung. Spesialis jantung. Itu adalah dokter yang mahal tarifnya. Kalau saya berobat jantung di Rumah Sakit Harapan kita pribadi. Itu ada eksekutif pribadi. Di luar BPJS. Itu Rp600.000 biaya saya untuk konsultasi ke dokter jantung hanya 15 menit. Jadi dokter-dokter spesialis jantung nggak mau ditempatkan di kaki gunung, di kecamatan Timika di Papua, atau di gunung-gunung lain. Nggak mau. Ya, Raras ya. Nggak usah berkaca-kaca, Raras. Sudah cantik. Nggak usah konsentrasi ke sini. Jadi nggak akan mau ditempatkan di sana. Padahal orang sakit jantung di mana-mana ada. Di Papua juga ada. Di mana orang makan daging kebanyakan, kolesterol, ya sakit jantung. Kalau dulu kan daging itu hanya makanan raja-raja. Sekarang semua orang makan daging. Lihat aja Furi itu agak gemuk dia setelah puasa ya karena makan daging. Lalu gimana kalau ada pasien jantung di kecamatan Papua? Nggak ada dokter jantung. Yang ada dokter umum. Kalau dokter umum mau ditugaskan di daerah-daerah karena dia baru lulus. Begitu dapat spesialis sudah nggak mau. Karena rugi. Begitu dua tahun mereka di Papua, berarti 24 bulan. Pasien mereka itu orang-orang kampung. Rugi. Jadi dia ingin ditugaskan di kota-kota. Teman saya ada dokter spesialis kandungan itu. Pengasihannya 120 juta sebulan. Jadi kalau 24 bulan dia bertugas di kampung-kampung, dia kehilangan 2,4 miliar. Bayangin tadi kan sekali berobat 600. Kalau di Bandung itu sekali berobat 400-300 ribu. Sedangkan dokter umum sekali berobat 60 ribu. Beda taris. Jadi nggak ada. Tapi orang sakit jantung ada di mana-mana. Gimana jalan keluarnya? Digunakan, dibuatlah suatu software. Software itu kita beri nama misalnya software dokter jantung. Software dokter jantung. Software itu dibuat dengan prinsip artificial intelligence. Jadi keahliannya seorang dokter jantung dipindahkan dalam bentuk knowledge base ke dalam komputer, ke dalam software. Lalu software itu dibawa ke Papua, kecamatan Timika, lalu dipakai oleh dokter umum. Maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Tiba-tiba pasien yang bernama Amanda Mentari datang ke puskesmas. mengeluh sakit jantung. Tapi dia nggak tahu itu sakit jantung. Kan banyak masyarakat nggak tahu. Ketemulah dokter umum di sana yang bernama dokter Eka Pancabukhori. Yang Papua asli. Dia juga bingung, nggak ngerti. Atur ditanya. Amanda, apa yang Anda rasakan? Saya tadi malam leher saya pegel-pegel banget. Luar biasa pegelnya. Kebetulan saya pasien jantung jadi saya tahu. Pegelnya luar biasa sampai kerahang. Dimasukkan ke komputer oleh Eka. Gejala pertama, pegel-pegel luar biasa sampai kerahang. Terus apa lagi? Dada saya kayak ditekan benda berat. Gejala kedua, dada ditekan benda berat. Yang apa lagi? Kamu rasa apa? Dada saya seperti ditusuk-tusuk jarum. Perih-perih begitu. Masukkan. Lalu komputer langsung mengeluarkan konklusi. Pasien kemungkinan besar sakit jantung. Pasien terserang aritmia. Aritmia. Serangan jantung. Nah, tanya lebih lanjut pertanyaan berikut kata komputer. Nah, itu dibaca oleh dokter tadi. Dokter umum tadi, itu ditanya. Kamu berapa lama mengalami ini? Sesak nafas nggak? Iya, sesak nafas. Oke, terus. Nah, dimasukkan lagi datanya. Oh, udah betul. Ini pasti pasien aritmia. Terus tanya lagi pertanyaan ini. Siapa tahu ada komplikasi dengan penyakit lain. Tanya lagi, tanya lagi. Oh, nggak ada. Cuman itu aja. Kan dokter umum bingung apa obatnya. Dokter umum kan nggak belajar jantung atau obatnya. Terus ditanya, usianya berapa? Usianya Amanda berapa? 19 tahun. Oh, berarti tidak ada komplikasi penyakit gula segala macam. Tes, apakah ada penyakit lain? Nggak ada. Berarti obatnya ini. Sudah langsung dokter umum meresapkan obat itu. Dibawalah, dikasih ke Amanda Mengkari. Dia langsung. Apakah pakai BPJS atau beli itu soal lain kan. Jadi seorang dokter umum bisa menjadi dokter spesialis jantung. Karena ada software tadi. Nah, besoknya datang Anissa Salsabila. Mengeluh. Keluhannya lain lagi. Keluhannya apa? Sesak napas. Terus, apa lagi? Sek napas apa? Kalau COVID itu apa keluannya? Sek napas. Terus, apa? Keluhan-keluhan COVID. Dokter umum tadi nggak ngerti juga. Itu kan spesialis paru-paru. Dimasukkan langsung komputernya bilang, ini penyakit COVID. Itulah artificial intelligence. Itu perkembangan luar biasa dari teknologi informasi salah satunya itu. Sehingga dokternya nggak mau datang ke Papua, nggak masalah. Obat bisa diobati. Gitu. Di perguruan tinggi banyak profesor, dokter, orang-orang pinter. Kemudian dia meninggal satu persatu karena usia. Dibawa mati. Dibawa matilah ilmunya. Dia nggak... Ya, biasanya orang mau buat buku, kan? Kalau dia buat buku, itu sebagian kecil saja. Isi buku itu dari ilmu yang ada di dalam diri seorang profesor. Tapi sekarang mulai dipindahkan ke software. Itulah artificial intelligence. Sekarang pertanyaannya ke Amanda Mentari. Ya, Pak. Apa hubungannya artificial intelligence dengan pembuatan keputusan? Artificial intelligence ini kan kecerdasan buatannya, Pak. Jadi membantu pekerjaan yang tidak harus dilakukan oleh manusia, Pak. Jadi dengan teknologi ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jadi ada kalimatnya keliru dikit. Yang tidak memungkinkan dikerjakan oleh ahlinya. Nah, ahli penyakit jantung nggak ada. Jadi diganti oleh dokter umum. Dokter umum itu bisa mengerjakannya seperti orang. Seperti spesiaris jantung. Padahal dia bukan ahli. Nah, itu dia. Jadi hubungan dengan keputusan apa? Karena artificial intelligence bisa membuat keputusan. Tadi cerita tadi ada keputusan nggak tadi? Amanda akhirnya diputuskan sakit apa? Jantung. Anissa sakit apa? Covid. Itu kan keputusan. Makanya saya bilang keputusan itu di situ ada di mana-mana sebenarnya. Dokter itu tiap saat buat keputusannya. Tapi keputusan dilakukan setelah diagnosa. Nah, jadi namanya decision making. Jadi keputusan dibuat setelah melalui tahap-tahap pembuatan keputusan. Kalau dalam kedokteran, tahap-tahap itu disebut diagnosa. Nah, gitu ya. Amanda ya. Oke lah kalau begitu. Nah, sekarang kita masuk. Ke learning satu. What are different type of decision? Ada berapa macam decision? Saya tanya ke... Fanny Nuraini. Iya, Pak. Ada berapa tipe keputusan? Ada tiga tipe, Pak. Ada. Yang pertama itu ada unstructure, yang tidak terstruktur. Yang kedua ada semi-structure. Yang ketiga ada yang terstruktur. Bagus. Reni dilamar sama Uyeb. Selalu pakai nama Uyeb ya, karena biar dianggap enggak menuduh-nuduh siapa-siapa gitu ya. Fanny menolak atau menerima? Tentu saja bisa menolak, bisa menerima, kan? Melamar untuk nikah. Pernahkah Fanny menikah sebelumnya? Belum, Pak. Membuat keputusan terhadap sesuatu yang belum pernah kita alami. Itu yang disebut dengan unstructured problem. Unstructured problem. Belum pernah kita alami. Orang lain pernah, tapi saya belum. Itu bagi Fanny, menikah itu unstructured problem. Tapi bagi Yolanda, tidak. Sebelum kuliah di Polban, dia sudah menikah. Dua kali, SMP sekali, SMA sekali. Sebelum, ini misalnya ini ya. Sebelum kuliah dua kali. Jadi dia dilamar, berarti ini yang ketiga. Bagi Yolanda, itu adalah semi-structured problem. Masalahnya tidak berulang-ulang, tapi pernah dialaminya. Nah, itu bedanya unstructured problem dengan semi-structured problem. Mana yang lebih sulit menyelesaikan masalah unstructured problem atau structure problem? Gina Hamida. Iya, Pak. Lebih sulit mana? Structured. Lebih sulit? Yang? Yang unstructured. Kenapa? Ya, betul. Kenapa? Karena kan tadi dari pengertian yang tadi Bapak bilang juga, membuat keputusan terhadap hal yang belum pernah kita alami. Jadi, kalau misalkan di perusahaan itu, misal setahu gina itu kayak penilaian juga termasuk terhadap keputusan unstructured. Jadi, susah gitu. Perlu, tidak ada prosedur. Kenapa unstructured lebih sulit? Karena kita belum pernah mengalaminya. Kalau Anda mengalami suatu masalah, lalu Anda bisa menyelesaikan masalah itu, pasti ada lesson learned. Pasti ada pembelajaran di situ. Seperti kemarin UTS. Anda belum pernah ikut UTS saya, kan? Baru kali ini mungkin, ya. Begitu Anda lihat nilai UTS, baru Anda terus sadar. Oh, iya ya. Aika langsung, oh iya ya, saat. Jangan-jangan cara belajar saya salah. Saya mau mengubah cara belajar. Itu namanya lesson learned. Ada pelajaran. Jadi, setiap menyelesaikan masalah, atau terselesaikannya masalah, kita belajar dari situ. Jadi, kalau kita pernah mengalami masalah itu sebelumnya, kita belajar dari situ. Sehingga begitu ada persoalan itu berulang, kita nggak nol-nol banget. Jadi, lebih mudah menyelesaikannya. Itulah yang disebut dengan structure problem. Lebih mudah, karena berulang-ulang sama. Semi-structure juga agak mudah, karena kita pernah mengalaminya. Tapi unstructured problem, itu benar-benar kita nggak tahu. Nanti si, siapa tadi? Si Feni langsung mikir. Bagaimana nanti saya hidup satu tempat tidur dengan orang asing. Tiap hari saya bangun tidur, melihat wajah dia. Nggak kebayang. Nah, itu jadi. Gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam perusahaan juga ada. Persoalan-persoalan unstructured problem, itu biasanya di level top management. Structured problem, persoalan-persoalan di level operasional, berulang-ulang. Yang tengah-tengah itu semi-structure. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, di level management biasanya dibuat keputusan. Membuat keputusan itu menyelesaikan masalah. Seperti tadi, Jokowi mengatakan, dilarang ekspor selama enam bulan. Itu membuat keputusan. Anda lihat sekarang minyak jadi lancar, walaupun harganya masih naik. Ntar lama-lama, perusahaan-perusahaan minyak itu rugi dia kalau nimbun-nimbun terus. Dia kan nimbun karena di ekspor, kan? Nimbun di ekspor, nggak bisa. Kan dia rugi. Akhirnya dia jual dengan harga murah. Dengan dirinya harganya turun-turun. Dari 40 jadi 20 turun. Jadi mendekati harga eceran tertinggi. Selesaikan persoalannya. Kalau pimpinan itu ngesaikan masalah dengan membuat keputusan. Nah itulah sebabnya ada keputusan unstructured decision, structured decision, semi-structured decision. Oke, bagus. Dari jawab tadi ya. Nah kemudian, how does decision making process work? Bagaimana proses membuat keputusan itu dilakukan? Ada sistematikanya, ada caranya. Bukan main langsung blub aja gitu ya. Nah itu yang disebut dengan tahap-tahap membuat keputusan. Ada diagramnya ya. Nah itu kalau Anda lihat diagramnya ada di alaman 415. Ini dia. Tahap-tahap membuat keputusan. Jadi mungkin tidak semua manajer membuat keputusan dengan tahap seperti ini. Seperti kemarin kita bahas, gaya manajemen. Kalau manajer itu lebih menggunakan intuisi, general information, berarti dia sering tidak melakukan tahap ini. Apakah itu manajer yang baik? Apakah itu pemimpin yang baik? Maybe yes, maybe no. Tapi Gus Dur sudah kepilih jadi presiden. Mau gimana lagi? Seorang presiden hanya boleh turun setelah 5 tahun. Ya sudah. Padahal gaya manajemennya Gus Dur itu tidak sistematik. Tidak pakai tahap-tahap begini. Gitu ya. Nah yang benar adalah pakai tahap begini. Yang pertama adalah tahap intelligence. yaitu tahap memahami masalah. Problem discovery. Memahami masalah. Apa masalahnya? Ada tadi masalah dilamar sama UYEP. Ada masalah tadi, apa tadi? Nilai UTS yang rendah. Ada masalah minyak goreng langka. Itu kan masalah. Pahami dulu. What is the problem? Apa masalahnya? Mengapa masalah itu terjadi? Apa dampaknya kalau masalah itu terjadi? Minyak goreng misalnya. Apa masalahnya? Kelangkaan minyak goreng. Mengapa itu terjadi? Karena perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik minyak goreng yang dikuasai oleh tujuh perusahaan besar sepakat tidak mau menjual ke dalam negeri. Sedikit saja. Selebihnya dia jual ke luar negeri. Kenapa mereka jual ke luar negeri? Karena harganya lima kali lipat lebih tinggi. Kenapa dibolehkan? Nah ini. Pemerintah kan mengatakan Anda hanya boleh nginpor 20%. 80% harus jual dalam negeri. Dia melanggar aturan. Karena dia melanggar aturan. Melanggar kebijakan. Tapi ada juga yang mengatakan kebijakannya berubah. Tahun 2 hari untuk meningkatkan ekonomi karena krisis ekonomi tahun 2022 boleh ditambah 20% lagi jual ke luar negeri. Akhirnya 40%-5% jual ke luar negeri. Habislah persediaan dalam negeri. Itu namanya tahap intelligence. Memahami itu. Siapa yang mengubah kebijakan itu? Seorang dirjen. Makanya dirjen ditangkap Jaksa Agung kan kemarin kan? Anda lihat di koran kan? Dia ngubah gitu. Nanti ditanya, itu urusan Hakim nanti ditanya. Kenapa dia buat begitu dan sebagainya. Kita sampai gitu aja. Apa itu masalahnya? Mengapa masalah itu terjadi? What? Why? Apa dampaknya? Kalau kita udah tahu persoalannya, maka solusinya lebih mudah. Baru masuk ke tahap desain. Desain maksudnya desain solusi. Solution discovery. Baru cari solusinya. Oh, kalau begitu solusinya adalah satu. Dirjen yang mengurus ini diganti. Udah, ditangkap. Jaksa Agung. Yang kedua. Menteri atau atasannya Menteri Presiden membuat kebijakan melarang ekspor CPO. Nah, mati itu tujuh perusahaan tadi. Dia timbun-timbun-timbun. Itu dijual. Sekarang yang bisa dijual. Keluar negeri. Berarti dirugi selama enam bulan. Jadi sama-sama rugi kan? Masyarakat rugi karena nggak ada minyak. Berapa triliun? Berapa perusahaan juga ikut rugi sekarang. Nah, itu solusinya. Apalagi? Dibuat. Jadi solusi itu selalu dibuat lebih dari satu. Kebijakannya dicabut. Satu. Terus larang ekspor CPO keluar negeri. Dua. Apalagi? Yang nimun-nimbun ditangkepin polisi. Tiga. Nah, itu semuanya. Nanti dari beberapa solusi itu dipilih tahap choice. Memilih satu dari sekian solusi. Mungkin kalau untuk negara bisa lebih dari satu solusi ya. Tapi dipilih. Jadi jangan pernah membuat solusi satu. Muhammad Ardi mau kuliah. Dia cuma tes di ITB. Kalau nggak keterima, dia nggak mau kuliah. Nah, itu salah. Kalau dia nggak keterima, terus gimana? Nganggur setahun. Alwi beda. Dia begitu lulus, dia tes di ITB, dia tes di Polban, dia tes di UNPAR, di mana, di mana, di UNPAR. Ternyata keterima di Polban. Nah, berarti dia pilih kan. Lebih murah, lebih apa, Polban. Yaudah, dia ngambil di Polban. Jadi, solusi harus lebih dari satu. Supaya bisa dipilih. Choosing. The best solution. Nah, setelah itu, solusi itu dijalankan. Karena biasanya solusi dari seorang manajer adalah kebijakan. Keputusan, kebijakan. Kebijakannya harus dijalankan. Apakah kebijakannya dijalankan nggak? Presiden bilang, dilarang mengeksplor CPO ke luar negeri selama enam bulan. Mulai bulan Maret. Sampai September. Ternyata kemarin aja udah ada yang eksplor. Ya, Fanny ya. Ini, dia asik, dia baca-baca Google ya. Nah, itu berarti nggak jalan solusinya. Terus kalau nggak jalan gimana? Ditegur. Presiden bisa menegur Menteri Perdagangan menegur siapalah yang berhak mengurus-ngurus kayak gitu. Kalau perlu, Kapolri juga ikut. Karena kalau dia, kalau perusahaan tidak mau ngikutin perintah presiden, itu melanggar hukum. Bisa masuk penjara. Jadi, keputusan yang baik belum tentu bisa dijalankan juga. Maka ada tahap implementasi. Apakah keputusan tersebut bisa dijalankan dengan baik? Can we make it work better? Begitu kira-kira ya. Jadi, LO 11.1 dengan demikian terjawab. Sudah. Kemudian bagaimana dengan how do business intelligence dan analysis position making? Nah, ini udah masuk teknologi. Zaman dulu sampai sini aja udah cukup. Semua pakai informasi manual, semi-manual, pakai komputer-komputer tingkat-tingkat rendah seperti Excel, gala-gala udah cukup. Zaman sekarang rupanya gak cukup. Maka dibangunlah salah satu aplikasi yang kita kenal kemarin namanya business intelligence. Dengan adanya business intelligence, maka informasi yang dihasilkan hampir matang. Kalau tadi kan informasi setiap tahap ini kan butuh informasi. Informasi masih mentah semua. Manual semua. Nah, business intelligence itu di dalamnya ada teknologi namanya artificial intelligence. Jadi sudah matang. Dimana sih maksud informasi matang? Nah, misalnya tadi Alwi. Alwi memilih lima perguruan tinggi. ITB, UNPAT, Polban, UNPAR, Telkom. Ternyata dia lulus lima-limanya. Pasti pilih ITB dong ya. ITB dia gak lulus. UNPAR dia gak lulus. Lulusnya Polban, UNPAR, Telkom. Pilih mana? Kadang-kadang sulit kondisinya. Kalau manual. Nah, oleh karena itu komputer ngasih saran. Jadi informasinya begini. Kalau milih Polban, kata komputer ya, kata artificial intelligence, kata business intelligence, Anda kuliahnya empat tahun pasti lulus. Kalau Anda pilih Telkom atau UNPAR, bisa lima tahun, enam tahun baru lulus. Kan S1 itu kan tujuh setengah tahun. Batas kuliahnya. Lebih dari itu Anda DO. Tapi kalau masih dalam batas enam tahun, tujuh tahun, Anda gak DO. Lebih lama. Dia kasih analisa tuh, dibuat perbandingan. Kalau Anda pilih Polban, uang kuliahnya empat koma. Tapi kalau pilih UNPAR, uang kuliahnya tujuh juta. Lebih mahal. Kalau Anda pilih Polban, beasiswa banyak. 40 persen anggaran Polban untuk beasiswa, mahasiswa. Kalau pilih UNPAR, karena swasta, beasiswanya ada, tapi dikit. Telkom demikian juga. Nah, itu namanya informasi intelijen. Yang cerdas, matang. Di situ perannya. Nah, jadi informasinya menjadi lebih, apa namanya, lebih cerdas. Begitu kira-kira. Nanti kita bahas lebih detail untuk teknologi ini. Panjang ceritanya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Karena waktunya sudah mau habis. Pak izin bertanya. Nomor urut absen? 17. Oke, Ardi. Sebenarnya ini cuma sedikit mengganjal. Pak, kan tadi pada keputusan yang tidak struktur, yang tidak terstruktur itu, kan si pembuat keputusan itu harus memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memperkenalkan masalah. Dan di sini juga disebutin itu tidak rutin. Nah, kan Pak? Mengapa ini itu tidak rutin? Padahal kan sekarang banyak organisasi itu kayak bikin rapat, rapat evaluasi secara rutin setiap minggu, setiap bulannya, kayak gitu. Jadi, kenapa disebut tidak rutin, Pak? Oke, jadi dalam pikiran Ardi, masalah itu pasti rutin. Tidak ada masalah yang tidak rutin. Karena kan dirapatkan tiap bulan, tidak lama macam. Banyak masalah yang tidak rutin. Tadi sudah saya kasih contoh. Presiden melarang ekspor CPO ke luar negeri selama 6 bulan. Apakah pernah Presiden sebelumnya membuat keputusan seperti itu? Tidak pernah. baru kali ini Presiden Jokowi yang membuat keputusan itu. Selama Presiden Jokowi memimpin 6 tahun, 7 tahun, apakah pernah dia membuat keputusan melarang ekspor CPO? Tidak pernah juga. Baru sekarang. Nah, itu satu contoh permasalahan yang tidak rutin. gitu ya, banyak perusahaan tidak rutin. Tadi sudah saya kasih contoh. Feni dilamar UYEP menikah. Mungkin kalau pacaran rutin ya kali ya. Semi-structure ya, Feni ya. Tiap 6 bulan putus, cari lagi gitu ya. Tapi kalau dilamar dia belum pernah. Ya bagi dia itu permasalahan yang unstructure. Banyak. Di perusahaan juga banyak perusahaan masalah-masalah yang belum pernah mereka lakukan. Seperti sekarang, tiba-tiba perusahaan kena pandemi. Nggak bisa jual, lockdown, wah itu belum pernah mereka alami selama mendirikan perusahaan. Begitu, Ardi, terjawab? Terjawab, apa berarti keputusan ini sebut keputusan tidak struktur itu berdasarkan masalah yang adanya ya, Pak? Ya, betul. Tentu semua berdasarkan masalah yang ada. Jadi bisa terstruktur, bisa semi, macam-macam masalah yang dihadapi perusahaan. Satu lagi sebelum saya tutup. Ada pertanyaan satu lagi? Nomor urut? Nomor urut tujuh, Pak. Eka, oke, Eka. Pertanyaannya, Pak, dalam ini kan ada tahap-tahapan untuk mengambil keputusannya, Pak. Dan di bawahnya itu sempat saya baca juga ada kualitas dari keputusan yang diambil. Nah, dari tahapan-tahapan itu kan dijelaskan juga kalau misalkan keputusan yang diambil dianggap gagal bisa balik lagi ke tahap awalnya gitu, Pak. Nah, di sini tuh hubungannya dengan kualitas keputusan itu seperti apa? Apakah keputusan yang diambil tuh indikatornya itu ada di dalam kualitas keputusan yang tertera di halaman 416? dan kalau misalkan keputusan yang baik itu terdiri dari beberapa dari apakah ada minimal aspek-aspek yang harus di apa ya kan ini tuh ada beberapa aspek apa ada minimal jumlah aspek yang terpenuhi nggak, Pak. Contohnya misal kayak ada aspek ketepatan kelengkapan keadilan seperti itu, Pak. Ya, itu pertanyaan bagus dari Eka ya. Jadi, keputusan itu sulit dibuat dan semua orang bisa membuat keputusan. Tapi, tidak semua keputusan yang dibuat itu berkualitas. Nah, ini hati-hati ya. Kalau keputusannya tidak berkualitas, maka implementasinya pun tidak berkualitas. Contoh, three in one. kalau lewat jalan tamrin harus penumpangnya tiga. Itu keputusan yang tidak berkualitas. Kenapa? Karena banyak banget joki-joki menunggu di pinggir. Anda sendiri aja dari rumah begitu dekat. Jalan tamrin Anda naikkan joki. Anda bisa lewat. Itu kan keputusan yang tidak berkualitas. Mereka tidak mempertimbangkan akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu, seorang manajer kalau membuat keputusan harus mempertimbangkan enam aspek. Namanya quality dimension. Di alaman 16 itu ya. Pertama, akurasi. Akurasi di sini maksudnya keputusan harus menggambarkan realitas. Jadi, kalau masalah minyak goreng, maka keputusannya bukan karena minyak goreng langka, maka pemerintah ngasih BLT minyak goreng. Itu bukan, itu tidak akurat sebenarnya. Itu hanya untuk menyenang-nenangin aja. Tetap aja setelah dikasih uang 300 ribu, besoknya dia cari minyak-minyak, nggak ada juga minyak goreng. Kan berarti nggak nyelesaikan persoalan. Nah, jadi harus reflect reality. kemudian comprehensiveness. Keputusan harus menggambarkan secara full consideration of the fact and circumstances. Tadi misalnya three in one itu. Harus dibayangkan kalau buat keputusan begitu, orang bisa nggak menyalahgunakan keputusan itu. Oh, bisa. Tinggal naikkan aja orang di pinggir jalan yang nunggu-nunggu jogi-jogi. Selesai. Maka keputusan tadi sudah efektif. Fairness. harus berimbang, mempengaruhi. Jadi misalnya minyak goreng nggak boleh diekspor. Yang rugi siapa? Pedagang-pedagang minyak goreng kan? Nah, terus ada nggak yang diuntungkan dari situ? Kalau minyak goreng nggak boleh diekspor, yang rugi adalah perusahaan panufaktur minyak goreng. Lalu ada yang nggak diuntungkan dari keputusan itu? Kalau ada, itu tidak fairness. Jadi yang satu untung, yang satu rugi. Satu rugi itu untung. Nah, itu harus dipertimbangkan. Speed. Harus membuat keputusan sesuai dengan waktunya. Kelangkaan minyak goreng udah satu setengah bulan ini. Enam bulan, masalah. Ya, harus segera diputuskan. Jangan tahun depan diputuskan. Koheren. Keputusan harus menggambarkan proses yang yang rasional. Kenapa harus dilarang ekspor? Kalau dilarang ekspor kan berarti minyak gorengnya masih banyak di dalam negeri. Walaupun ditimbun. Lama-lama dia jual juga ke pasar. Nah, itu namanya logis. Jadi, harus menpertimbangkan koherens. Kemudian, proses is the result of known proses and can be appeal to a higher authority. Ya, jadi ada enam aspek dipertimbangkan. Apakah semua orang bisa membuat keputusan seperti itu? Tidak. Setiap orang bisa membuat keputusan, tapi tidak. Setiap orang bisa membuat keputusan yang sistematis dan tepat. Nah, untuk bisa membuat keputusan yang sistematis dan tepat, dia harus melakukan secara bertahap dan mempertimbangkan enam aspek kualitas dari keputusan. Sebenarnya ini ada ilmunya itu sendiri buat keputusannya, tapi di sini sekilas aja lah saya jelaskan. Karena mata kuliah kita sim, bukan manajemen pengambilan keputusan. Oke, saya kira sampai di sini aja karena waktunya sudah lewat 8 menit, maka kuliah kita akhiri sampai di sini. kita lanjutkan lagi hari 3B, 3B, 3B adalah hari Rabu. Supaya tuntas, baca dulu sampai detail, tandai bagian-bagian yang tidak dimengerti, itu akan kita diskusikan lebih detail. Oke? Dengan demikian, kuliah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang kalir. selamat menikmati